Oh tapi kan Kak Mongol enak ngomongnya kan Kak Mongol udah sukses. Tapi kan saya dulu pernah gak sukses. Nah saya sharing kan kenapa saya bisa bertahan. Karena tiga hal ini. Saya gak punya dendam sama siapapun. Saya mengendalikan pikiran saya sampai hari ini saya mengharamkan seks. Artis pak mohon maaf saya bukan artis tipi. Saya artis panggung. Di saat kita manggung di daerah-daerah. Ada beberapa orang-orang nakal yang menawarkan perempuan untuk mijit. Udah bang, udah tenang bang. Udah kita bayar. Karena kalau saya deal 70 juta mereka yang 10 jutanya. Jadi mengambil 500 ribu mereka masih megang 9 juta setengah. Untuk satu cewek dikasih buat mijit Mongol. Gak rugi mereka. Karena besok ada proyek lagi mereka dapet lagi. Sebelum mau tampil dia datang bang-bang. Yang di lobby pakai baju biru ada jus alfokat itu buat mijit ya bang. Kita gak mikir ke situ. Kita menganggung secek. Oh itu ceweknya. Saya datangin ceweknya. Dek pulang aja. Hah kok pulang bang? Aku kan disuruh buat mijit. Udah dibayar bang. Udah gak apa-apa pulang. Lihat terus bang duitnya udah kepake udah gak apa-apa. Itu berkat buat lu. Udah pulang aja. Bang makasih ya bang. Makasih banget ya bang. Orangnya lihat. Kok ceweknya disuruh pulang. Eh dia datang. Wah abang gak suka cewek ya. Cowok juga ada loh bang. Berdosa. Jujur. Dunia artis seperti itu terjadi. Tawaran buat. Apa ya? Ngerokok yang gede begitu. Apa namanya? Cerutu. Itu setiap minggu. Gue bilang tiap minggu gue pake cerutu. Lesung pipit gue nambah tiga. Saya main film warisan Olga. Saya jadi kepala preman harus pake cerutu. Saya bilang sama produsernya. Potong honor setengah. Yang penting ngerokoknya ilangin. Saya siap bayar harga. Karena saya gak mau ngerokok. Karena saya dulu perokok. 97 saya bertobat. Saya mengharamkan rokok. Sekarang saya main film harus jadi cerutu. Ngerokok ke cerutu. Balik lagi gue jadi perokok. Tapi kan Bang Mongol banyak jadi bencong. Nah yang ikutin gue jadi bencong. PA. Berarti gitu. Si Alom. Wah ini kalau lagu tadi. Lagu Saman Mengol lahir baru. Setiap doa beston. Pagi kalau gak nyanyi lagu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Ada lagu andalan satu. Ada pertemuan di udara. Karena saya lahir barunya di GPDI. Jadi itu lagu andalan setiap pagi. Ada pertemuan di udara. Makin turun kepalanya pertemu. Tidur tau-taunya. Jadi perkenalkan nama saya Roni Immanuel. Saya adalah seorang anak Tuhan. Seorang ayah yang diberkati Tuhan. Dan seorang seniman Indonesia. Saya selalu bilang saya bukan artis Bapak Ibu. Karena kalau artis itu biasanya paras cantik. Dan paras yang ganteng. Nah saya dua-duanya gak dapet. Tapi kalau saya seorang seniman. Karena memang saya adalah seorang seni. Jadi saya adalah seorang stand up comedian. Aktor MC. Semuanya di Jabaning. Yang penting menghasilkan uang. Tapi di saat yang bersamaan. Saya juga tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena buat Mongol. Salah satu hal yang kita lakukan. Membuat iblis takut dan kalah. Adalah kesaksian hidup kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan. Saya kalau mau dibilang orang sukses. Ya. Semua orang pasti pengen sukses. Tetapi sebelum saya sukses. Karena banyak orang melihat Mongolnya yang sekarang. Wah dia stand up comedy termahal. Punya harta banyak. Tapi orang gak melihat. Bagaimana perjuangan saya bertahan dengan iman kekristianan. Sampai bisa berdiri sampai hari ini. Dari masa lalu yang telam. Saya lahir. Nanti ada di Netflix. Judulnya sih masih katanya sih masih perjuangan seorang anak haram yang sukses. Karena saya memang dianggap saman itu ya. Saman itu saya sebagai orang sangir. Saya orang sangir menado dari suku sangir. Saya di keluarga gak dianggap. Saking gak dianggapnya disaat saya dilahirkan. Gak dikasih marga oleh seluruh keluarga. Kalau bahasa menado FAM. Jadi saya di surat baptis itu cuma nama Roni. Harusnya kan ada FAM. Menado lah kayak Pak Oli. Dondong Kambi. Atau kayak Ingrid kan. Ingrid Kansil. Atau Mike Moheddal. Marhum Mohede itu marga. Itu FAM. Nah saya di surat baptis hanya R.O.N.Y. Jadi otomatis secara perundang-undangan saman itu. Saya adalah anak haram. Gak punya ayah, gak punya ibu. Dan kebetulan mama saya meninggalnya. Saya masih usia 4 atau 5 tahun. Otomatis gak ada kekuatan. Karena bapak gue udah gak ada. Apakah beliau meninggal duluan atau bagaimana? Enggak. Dia kabur duluan. Meninggalkan mamaku akhirnya mati dipasung oleh keluarga. Jadi kalau orang mau bilang wah hebat ya Bang Mongol. Enggak juga teman-teman. Tuhan Yesusku yang hebat. Enggak ninggalin Mongol yang kadang-kadang menggerutu. Karena merasa kayak Tuhan kok gue jadi begini ya. Tetapi di saat saya lahir baru 97. Saya ngerasain tuh yang namanya kasih mula-mula. Enggak usah dibangunin doa pagi. Ada ibadah dimana, kakak air dimana didatengin. Di saat kasih mula-mula menyala-nyala. Ditawarin sekolah pendeta ke Jakarta. Yang nawarin orang kaya. Seorang bupati. Dan saya pikir gak mungkin gak sekolah. Dia bupati. Naik lambelu. Ya kan? Ya anggaplah seperti Paulus ya naik kapal. Cuman Paulus tenggelam. Saya enggak. Ya kan? Naik kapal dari Bitung, Lambelu, Ekonomi, Dek 2. Itu paling bawah tuh. Kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kita. Karena gak bisa kabur ya kan? Sampai Jakarta saya masih tetap percayakan sekolah pendeta. Didoain banyak pendeta menaduk. Almarhum Kadidi Mangindaan. Pak Abraham Yuwono. Gembala Sidang Gereja IFGF. Pak Adekaro. Gembala Sidang GBI. Semua. Almarhum Pak Max Kalalo. Semua ngedoain. Engkau akan menjadi. Bahkan ada yang nubuatin. Engkau akan menjadi hamba Tuhan besar. Tahu-tahu sponsornya hilang. Dan saya harus luntang lantung di Tanjum Priyuk. Saya jualan koran bertahan hidup. Ditugu tani setiap jam 4 sore. Jadi kalau orang bilang. Wah gila Mongol sekarang sukses. Sekali manggung aksesorisnya 500 juta. Enggak juga teman-teman. Ya Mongol pakai cuman aksesoris doang. Itu gimmick shooting dan gimmick manggung. Apakah itu asli? Hanya Tuhan dan pegadaian yang tahu. Semalam saya manggung di Surabaya. Ada incinci orang Cina datang. Gue lihat cincin lungol. Oh iya bener Pak Aslu. Depan sama belakang beda warna. Jadi ngadepin hidup saya gak pernah ribet Pak. Karena buat saya tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantainya. Rantai apaan? Kongguan. Rose gold. Rantai regal aja gold. Lu pakai lem Korea pakai di leher. Wow 20 gram. Tapi habis ibadah ijo belakangnya. Meleleh. Jadi teman-teman ngadepin hidup itu santai. Kita merayakan pasca. Berarti kan kita merayakan kemenangan. Dan itu kemenangan bukan cuma buat Tuhan. Buat kita yang percaya kepada Kristus. Jadi jangan mengerutu. Saya selama hidup di Jakarta saya gak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Itu salah satu kunci kesuksesan hidup Mongol. Saya dulu kalau udah capek jualan koran. Harus terjual di atas 20 koran. Nah di lokasi yang sama di Tugutani ada 5 orang kompetitor. Karena kita berenem jualan. Otomatis kita nunggu lampu merah jualan. Nah bagaimana caranya saya bisa jualan? Ya jadi sumbing. Mohon maaf ya buat teman-teman sumbing. Saya dulu jadi orang sumbing. Ngolah-ngolah-ngolah. Demi koran gue laku. Gue ancam dalam mobil. Kalau gak beli gue bacain. Dia kan bawa mobil. Kalau dia ketawakan dosa ya. Ngejek. Jadi terpaksa dia beli. Ya karena gue bacain. Dan anda tahu. Saya adalah artis yang paling mahal di Indonesia main film. Cuma dialognya sependek. Dibayar 100 juta. Anda tahu filmnya apa? Suster Ngesot. Di Suster Ngesot. The Secret Suster Ngesot by RA Production. Ada dulu di TikTok. Yang dialog saya sama Nunung. Nunung datang-datang. Pak mantri, pak mantri bagaimana anak saya? Saya jawabnya unak meningan. Iya kan? Ada kan udah nangan. Terus Nunung. Hah? Meninggal. Unak meningan. Dienangnya. Padahal-padahal. Udah mendingan. Bukan meninggal. Cuma karena yang ngomong sumbing. Dia dengernya udah meninggal. Jadi kalau orang tanya. Bapak mongol. Apa sih? Makna pasca. Kalau mongol bilang. Apa janji indah? Kematiannya dan kebangkitannya. Kita baca dulu. Nggak usah banyak-banyak ayatnya. Masmur 103 ayat 4. Masmur. Kalau dulu kemana-mana bawa Alkitab. Sekarang udah tajir. Dibeli handphone. Karena selain handphone. Selain Alkitab. Adanya Mobile Legend. Karena buat saya hidup. Itu dibawa indah. Yuk kita baca sama-sama. Masmur 103 ayat 4. 1, 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memuk. Dengan kasih. Dan rahmat. Tuh. Kematiannya. Menebus kita. Dari lubang kubur. Yang harus kita mati. Diselamatkan oleh Tuhan. Bukan masalah mati. Lu mati-mati. Rohani kita yang mati pun diselamatkan. Di saat yang tepat. Rohani kita kembali. Bangkit menjadi kasih mula-mula. Di dunia artis. Bapak ibu emang gak ada godaan. Lebih banyak godaannya. Narkoba. Seks bebas. Kesombongan. Flexing time. Saya gak cocok sama muka. Gak matching. Saya mau bawa mobil Alphard. Saya dulu punya Alphard pak. Mungkin salah satu stand up comedian punya Alphard pertama Mongol. Gue gak beli. Itu hadiah dari sebuah perusahaan. Karena target tercapai. Bulan tahun Pak Haritan Sudibyo bikinnya di Green Hyatt. Mongol yang mengisi acara. Pakai Alphard datang. Dibukain pintu sama tukang. Buka pintu hotel. Eh dia ngomong gantian sopir ya bang. Kok gantian sopir? Lah ini mobil gue loh atas nama Roni Immanuel. Cuman kenapa dia pikir sopir? Mukanya cocok. Dan sopirnya Mongol lebih ganteng. Akhirnya sekarang saya nyari sopir yang jelek. Biar seimbang. Karena kalau gak kita tekanan batin. Jadi ngadepin hidup tuh gak usah terlalu khawatir. Kita tuh sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu aja dulu yang ada di pikiran kita. Jadi gak usah aduh tapi Banggol saya akan begini, saya begini. Saya anak begini. Gak usah pakai saya anak begini begitu. Gak usah banyak berkeluh kesat. Terima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau kita mau terima. Berarti Tuhan akan ada dalam hidup kita. Jangan oh tapi Banggol aku kurang ganteng. Ya gak apa-apa lah main sinetron juga jatuh-jatuh dari pohon. Yang penting dibayar kan. Lah saya sinetron. Gendong babi. Lima hijab pengen ke Mekah. Karena judulnya babi ngepet. Gak mungkin kan Aldi Tahir gendong babi. Dia terpaksa mengol yang gendong. Orangnya kenapa mau gendong? Lah sehari dibayar 33 juta. Jangankan satu babi 10 juga gue gendong. Kan mau begitu. Karena buat saya hidup ini tuh tinggal dikita nikmati. Kenapa jadi ribet. Tapi kan Pak Mongol kita ini udah di akhir jaman Pak Mongol. Ini penyesatan makin banyak Pak Mongol. Supaya Anda tidak terpapar dengan penyesatan. Ya berjemaat lah pada sebuah gereja. Jangan ke sana kamari. Ke sana kamari. Ke sana kamari. Nanti mati balai sini. Jangan. Harus melekat erat. Jadi Anda yang hadir hari ini belum berjemaat di gereja manapun. Bergabung lah dengan gereja GBI Ekklesia ini. Setidaknya Anda tuh akan bertumbuh pelan dengan pelan. Pelan tapi pasti bertumbuh. Tapi kalau Anda melekat sama kayak kita nanam bonsai. Pindah-pindah-pindah metong kata anak Jakarta ya. Meninggoy. Jadi bertumbuh saya artis mahal. Gereja saya jemaatnya cuma 103 orang. Tiga hanya anak muda. Seratusnya oma-oma. Kelapa gading. Udah ada lagu. Udah lagunya udah. Bukan terbang. Tinggi di awan. Oma-omanya gak ada yang nyanyi. Mereka bilang jangan lagu cepet. Kita susah goyang. Jadi kita masih nyanyi. Chai Mecu. Hallelujah. Chai Mecu. Masih lagu itu. Adam dan Hawa udah diusir dari taman Eden. Gak ganti-ganti lagu berdosa. Biliran persembahan. Mari kita akan memberi bagi Tuhan. Tapi kita sebelum memberikan kita berdoa. Pas amin hilang jemaat Mongol. Semua di toilet. Bapak di surga berdosa. Tapi itulah hidup teman-teman. Proses itu menuju kesempurnaan. Pasti melewati hal-hal yang gak terduga. Tetapi selama kita mau berpegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan pasti akan mampukan loh. Saya buktinya pak. Saya dulu kesaksian tentang gereja setan kemana-mana. 99 heboh gereja setan lewat majalah Gatra dan sebagainya. Saya adalah pimpinan yang paling tinggi yang bertobat. Setiap hari kesaksian gereja setan. Lama-lama ketserang. Apakah saya balik gereja setan? Enggak. Hilang suka cita. Akhirnya saya bilang Tuhan saya berhenti pelayanan. Saya cari kerja. Bekerjalah. Ngelamar di SMN. Ngurusin artis. Artisnya main QQ di lokasi syuting. Gue yang ditanggap. Ketukeran kepala katanya. Selamatin bos. Orang kita lagi ngelabakin figuran di bawah. Tau-tau bunyi. Ngol dipanggil. Bos mau kencing. Kenapa bos? Kencing. Gantiin main dong. Mongol bilang. Ya gue gak ada duit. Ya ada modal nih. Udah lah. Sekali main kan. Ini Mongol duduk nih. Lagi bagi kartu. Mongol Q7. Gue masih inget banget gak akan lupa itu kasus. Baru gue mau tarik duit yang begini bunyi. Jangan bergerak. Ya pak belum nyampe. Belum pak. Belum nyampe. Nembus pak sampai Cipinang. Katanya mau ditebus. Ternyata ditebus darah Yesus. Bukan ditebus di penjara. Gak ada pak. Nembus sampai Cipinang. Saksi hidupnya masih banyak. Ternyata cara Tuhan luar biasa. Saya nyampe di Cipinang. Pas nyampe di penjara rutan yang baru diresmiin. Dan belum ada kerohanian umat Kristen. Saya ternyata disuruh ke Suna buat buka gereja penjara. Dan anda boleh tanya di rutan kelas 1 Cipinang. Saya adalah ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Keren kan? Saya cari sumbangan kursi. Saya taruh cari sumbangan buat tempat persembahan. Saya cari gitar. Saya cari speaker aktifnya. Semua lengkap. Tau-tau Mongol vonis bebas. Ternyata saya cuma disuruh masuk penjara buka gereja. Ya kan? Enam bulan setelah keluar penjara. Gue jadi artis. Mongol gue yang bos Mongol dulu yang artis. Hilang hampir hari ini. Ternyata untuk jadi artis harus. Jadi teman-teman proses itu sempurna. Karena sama juga dengan janji Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur juga itu prosesnya sempurna loh teman-teman. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus kita. Ya kan? Kalau bahasa orang sekarang harga diri Tuhan itu hancur. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berserah. Dia enggak ngeluh. Dia cuma doa Tuhan. Kalau boleh yaudah. Kuserahkan. Ya kan? Diserahin nyawanya kepada Bapak. Habis. Nah di dunia stand-up langsung ada yang nanya. Yesus mati di kayu salib jam berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab enggak? Jam berapa Yesus mati di kayu salib? Jam sembilan lewat sepuluh. Sembilan lima belas. Karena dia begini. Kalau dia jam sembilan setengah sepuluh berarti ke bawah. Itu dalam dunia stand-up. Itu stand-up komedian itu komedi yang ngambil sesuatu yang kecil jadi panjang. Itu yang mengolah selalu bilang kan doa yang paling menakutkan itu doa orang Kristen tuh. Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu mengolah langsung buka mata loh. Sebelah mana? Di sebelah mana? Enggak boleh begitu. Roh kudus yang ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan udah ada di surga duduk di sebelah kanan ala Bapak. Jangan disuruh turun. Kalau dia Tuhan hadirlah. Pantai Kosalanturiak Maranata. Tuhan datang. Di atas awan. Datang kumpulkan. Masih ingat banget loh. Aku ke KR Saman dulu ya. Kami mendidih di hati, mendidih di hati. Saya baru nyampe Jakarta jam 6.30 tadi pagi. Saya bilang pulang rumah harus mandi karena pelayanan. Kalau manggung gak mandi. Saya kalau manggung gak mandi pak. Jarang mandi kalau bentrok waktu. Tapi kalau hari ini saya mandi. Ya kan? Dan baju ini baru pakai hari ini. Celananya baru pakai hari ini. Ya kan? Berarti tampil di gereja serba baru. Beli. Endorse. Jadi gak usah ribet ngadepin hidup. Bahkan ada di Alkitab itu dibilang kita sudah dibayar lunas. Nah kalau kita sudah dibayar lunas. Kenapa kita hidup dengan ketakutan? Udah udah gak ada tagihan pinjol. Tuhan itu sudah selesaikan dengan sempurna. Terus kenapa kita harus serba ketakutan? Tidak bolehlah makan kangkung. Katanya kangkung ada bekicot kecil. Ada lagi yang bilang gak boleh makan daging babi. Karena mengandung cacing kermi. Yang dimasak pada seribu derajat fahrenheit. Cacingnya gak mati. Lah neneknya Mongol mati seratus enam sepuluh hari. Tiap hari makan babi. Ya kan? Ya benar memang benar penelitiannya babi itu dimasak. Di seribu itu gak mati. Tapi kan kita makannya dikunyah. Putus cacingnya pak. Beset tuh cacing. Yang gak mati dimasak tapi mati digigit. Kecuali daging babinya kita telan. Nah itu berarti dia jadi tuh. Kenapa kita harus ribet dengan hal-hal yang gak penting teman-teman. Kita orang-orang Kristen orang-orang yang lebih. Dari pemenang semalam saya ngomong di Surabaya. Dan itu saya dapet semalam di Surabaya. Apa? Kenapa orang Kristen tuh hebat banget? Karena kita makan babi dan kambing. Kalau teman-teman muslim cuman makan kambing. Kalau kita sama babi. Kenapa kambing itu kan satan. Coba lihat lambang-lambang satanik kan kambing. Gak ada babi. Babi celengan. Gak ada lambang babi dari satanik. Satanik itu bapomet itu kambing. Nah berarti kalau lambang satanik kambing. Kita makan kambing berarti kita makan satan. Sama dengan babi. Kenapa makan babi? Karena Yesus ngusir setan di gerasa. Setannya masuk kemana? Babi. Berarti babi ada setan. Berarti kalau kita makan babi kita makan selesai. Amat gue dari Cungko datang Indonesia cuman dengan sayur yang di asinin juga 106 hati. Kita yang ribet sebenarnya. Apalagi anak muda. Ih artis Korea BTS ngeluarin skincare baru semua beli. Padahal dia gak lupa. Dia lupa gak nanya sama petugas yang jual buat leher ada juga gak? Karena kadang putih muka leher hitam kan gak matching itu. Korban skincare. Mau pernah ketemu? Ada cewek cantik banget. Pas kita nyeberang jalan kerintan kayak cendol. Bedak. Ya ampun padahal nenek kita dulu cuman dengan modal bedak FIFA nomor 5 loh. Amatnya Mongol bedaknya FIFA nomor 5. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Robah banget. Darah Yesus. Terus ada orang nanya begini sama Mongol. Selain janji Tuhan menebus kita dari lubang kubur. Apa sih yang membuat lu bertahan jadi anak Tuhan? Sampai hari ini. Coba anda cek. Anak-anak Tuhan yang Kristen di dunia entertain sekuler. Bukan yang di rohani ya. Kayak Maria Sandi kan itu artis rohani. Kalau kita kan artis reguler tapi yang beragama Kristen. Berapa banyak yang berani mengakui dia memiliki juruselamat Yesus Kristus di TV? Dikit pak. Karena takut job hilang. Kalau saya gak takut. Yang ngasih job kan Tuhan Yesus. Ya itu kenapa kita harus takut. Kan saya gak nyuruh dia ikut. Kan gue cuma ngasih tau agama gue apa. Siapa juruselamat Mongol. Kecuali yuk bang ikut. Itu baru salah. Ini kan gue enggak. Jadi kalau ditanya kenapa Mongol bisa jadi sukses seperti sekarang. Karena saya memegang teguh tiga hal. Kita baca sama-sama ayatnya biar lebih enak. Karena hal-hal ini kita kadang-kadang lalai di rumah. Kita kadang-kadang lalai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita enggak-enggak mungkin enggak-enggak mungkin enggak-enggak mungkin enggak-enggak mungkin tau-tau mungkin. Coba kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Tenang. Kita sampai jam 2. Murah bayaran Mongol. Orang kan kadang-kadang ketakutan kalau ngundang Mongol dia mahal banget itu. Buah Tuhan mah aman. Iya kan? Iya kan? Enggak usah khawatir. Tenang sayang. Keluar sini udah banyak tempat makan. Ya puasalah sehari ya kan? Coba kita bahasa Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman semuanya yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah jaga hati. Jangan ada dendam. Jangan ada iri dengki. Jangan ada sifat pandang enteng sama orang. Jangan. Saya kalau mau sombong mah bisa. Bisa. Saya pasti bisa minta ruangan sama Pak Gembala. Pak saya minta ruangan satu ya tolong jangan diganggu. Kasian anak sekolah minggunya gak ibadah. Ruangannya dipakai buat Mongol. dosa, sombongan. Tapi kalau acara, perusahaan, helikopter. Kalau boleh helikopter yang jemput. Stand up komini termahal bro. Kita ngeceh 15 menit 70 juta. Yang ditakuti siapa? Tirjen pajak dan perpuluhan. Sekarang ada tuh banyak orang nanya. Bang gimana bang? Kita dapet video tentang perpuluhan. Katanya seharusnya udah tidak berlaku lagi. Ya lu hapus tuh kitab Maliaki 3. Lu sobek tuh kitab. Nyomot Alkitab. Ya gak ada masalah. Perpuluhan itu bicara pribadi bukan rombongan. Iya dong bener ya. Iya dong pribadi. Gak mungkin yang hadir sini semua gajinya 5 juta. Beda-beda. Lah saya. Lah gue Cina setengah bro. Kalau bisa bicara perpuluhan gue pengen pindah agama. Terlalu besar dikiti 10 persen. Setiap bulan lagi sebelah lebih murah. Ya kan? Jadi kalau pengen pindah gue udah pindah lama bro. Cina-nya kenceng gue ngitung. Jadi orang nanya. Jadi apa yang? Jaga hati. Saya lahir dari keluarga yang gak jelas. Saya dari kecil diperlakukan dengan tidak baik. Saya bahkan dari kecil gak dikasih makan babi. Saya kalau makan cuma dikasih kepala ikan. Setiap kali gue minta duit buat bayar sekolah. Oma pasti marah-marah. Nganas sama dengan api mama. Begini, begini, begini. Akhirnya saya untuk bayar sekolah dari nyuri. Bukan nyuri punya orang. Jadi oma itu tuan tanah. Jadi kalau lagi panen apa-apa lagi itu kan. Atau panen cengkek. Semuanya gak gue pungut. Gue tinggalin yang lain di bawah pohon. Jadi pas kita pulang semua. Gue balik, gue ambil, gue jual gitu. Jujur aja. Itu gue lakuin. Tapi di saat saya sukses, apakah saya punya dendam dengan mereka? Tidak. Di saat covid terjadi tahun 2020. Mereka semua curhat. Dimana? Facebook. Oh Tuhan. Konsul semua dirumahkan. Mau makan dari mana torah? Saya masih dapet duit 400 juta waktu itu. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Orang dua berbagi dua. Kita 200. Ngana 200. Saya gak seperti orang yang ubah pasurkawi. Tidak. Saya kalau ngobrol sama Tuhan itu kayak ngobrol sama teman gitu. Tuhan. Kita 200. Ngana 200. Ngana bawa kemana? Ke gereja. 200 nyepuhnya mau. Buat nyumbang di daerah yang kena covid. Persiapan buat nyalon. Saman itu ya. Persiapan buat nyalon. Tau-tau doa pagi. Tuhan ngomong. Roh Kudus ngomong. Mulailah dari Yerusalem. Gue tengking tuh suara. Apa Israel kena covid juga gitu kan? Mau gue kirim nih ke Israel. Enggak. Diajarin. Ternyata kalau membantu. Mulai dari keluar kamu dulu. Mongol pulang menado. Gue beli beras 60 kilo. Super mie yang kuat. Amah goreng telur. Lima-lima. Kalau bahasa menado lima baki. Anterin satu-satu ke keluarga. Apa yang terjadi? Nangis. Minta maaf. Anu kasih yang roh. Terangnya sangkang anak yang bantu Pak Torang. Kita mau ikut nangis. Muka juga kurang bagus. Udah gak nangis aja muka ada begini. Gimana kalau nangis ya. Oleh sebab itu kalau anda nonton semua film dan sinetron Mongol. Kalau gak ada gue nangis. Kayak jelek banget gue kalau nangis. Itu bener. Itulah kenapa gue kalau di gereja. Kalau kayak lagi penyembahan. Berasa enak banget. Gue takut nangis. Takut hadirat hilang. Iya kan. Jadi ngadepin hidup kita jaga hati aja teman-teman. Jangan lihat orang sandal punya. Terus kita pingin. Gak usah. Kemampuan masing-masing. Berat. Tanggungan hidup masing-masing. Gak sama dengan dia. Dia bisa beli Louis Vuitton. Kita cuma beli palsunya. Gak apa-apa. Kita rusak gak sakit hati. Dia rusak sakit hati. Palsu-palsu aja. Iya kan. Coba lu orang pake Louis Vuitton. Lu pake asli. Dia pake asli. Lu pake palsu. Terus ajak balapan. Cari. Api telur pasca. Sakit hati itu bro. Ini nyunsep di lubang. Abis haknya. Iya kan. Kalau kita mah. Ya gak apa-apa. Gue ikhlasin. 300. Di sopi 170. Ongkos kirim gratis. Jadi santai-santai aja. Jadi kalau lu mampunya segini ya segitu. Saya mau beli asli seperti Bang Hotman. Bisa. Cuman buat apa. Saya Natalan aja gak pernah pulang menado pak. Bukan karena saya sombong. Menhindari. Ginjal hilang. Karena kalau pulang menado. Kenapa Matthew 1 ayat 1 sampai dulu 7. Abraham memberanakan Isaac. Isaac memberanakan. Nggak naik p'omak dan kita p'mamak. Begini, begini, begini. Jadi nggak naik ini mau kita p'keponakan. Jadi nggak naik ini hilang 5 juta. Kita kasih. Eh aduh Eron. Terima kasih banyak nih. Biar Tuhan makin memberkati ngga naik hidup. Pulang dulu nih. Shalom. Dicerita. Kita kalah mati Pak Roni. Aduh Dicerita kasih 5 juta. Huh? Tembok Jeriko. Bisa lebih 70 orang. Dengan sejati. Eh dulu nggak naik p'omak. Kita satu sekolah. Aduh nggak naik p'omak. Lagi 5 juta. Jadi wali kota. Dua bulan kemudian OTT KPK. Jadi saya nggak pernah pulang menado. Kalau Desember. Gue Natalan di Jakarta. Nanti mau pulang menado 2 Januari. Abis manggung. Pulang. Pasti datang. Eh Ron. Mana ada kasiang. For Natal. So lewat. So tanggal 2 ini. Kasih 2 juta. 5 juta. Beli juta babi 7 kilo. Jadi. Santai. Saya nggak pernah dendam dengan siapapun. Bahkan yang ngajak saya setelah dia batalin sekolahnya. Saya nggak dendam. Saya makan mendoakan mereka. Di Amerika mereka berdua. Tau-tau nonton berita di Amerika. Mereka kaget. Oh Tuhan Ron. Ngana di Betop di Amerika. Napa semua orang Indonesia di Amerika berharap datang. Biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita. Baru yang kedua selain jaga hati. Apa yang harus kita lakukan? Biar hidup kita menjadi pemenang. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Eh tunggu. Alasannya kan orangnya kenapa sih? Kita jaga hati. Buka Matius 15 ayat 19. Ini hot bak 6 jam. Nggak apa-apa ya. Wow. Catherine Kulkman. Benihin 5 dong gue. 6 jam. Yuk kita baca sama-sama. Matius 15 ayat 19. 1, 2, 3. Karena dari hati. Pencurian sumpah palsu dan. Hujatuh kenapa Tuhan suruh kita jaga hati. Karena hati kita enggak kita jaga. Bahaya. Bisa jadi punya pikiran jahat. Pengen bunuh orang. Pengen nyuri. Itulah kenapa harus jaga hati. Sampai hari ini saya jaga benar-benar hati mongol. Naik pesawat pak. Iya kan. Lu kirain sekalipun bisnis kelas. Pesawat goyang pak. Hati kita ikut goyang pak. Lu mau duduk di pesawat semahal apapun. Kayak mongol kemarin. Ke Jepang pak. Enggak usah nurunin kaca. Tidak pencet tombol. Langsung gelap. Pesawat 60 juta. Percuma pak. Dia goyang langsung bunyi. Darah Yesus berkuasa. Dan orang Indonesia. Kristen Indonesia. Kelihatan kalau pesawat goyang. Apa yang dilakukan. Doa minta ampun. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku Tuhan. Karena berpikir ini kalau jatuh setidaknya. Gue masuk sorga Tuhan. Jadi gak usah. Kalau lagi goyang. Ambil airpods. Letak. Cari. Kidung jemaat 410. Tenang lagi nih hatiku tidur. Eh santai. Besok saya ke Bangkok. Tanggal 13. Orang nanya. Lu mau ngapain bang Bangkok manggung? Enggak operasi kelamin. Lu mau ngapain lagi ke Bangkok. Ya kalau ada job ambil. Ya kan. Di luar negeri pak. Setidaknya tuh pastor ada capnya. Ya kan. Nanti tinggal taruh aja. Bet. Kalau kita gak bisa ngomong. Karena bahasa Thailand gue gak bisa. Bahasa Inggris juga saya kebanyakan. Ya waktu ke Australia. Mongol malunya minta ampun. Gak pingin lagi gue ke Australia. Bulenya ngomong. You're so very funny. Wow. You're excellent bro. Why like that? You know something like. You know something like. Oke. Karena gue mau ngomong apa. Gue bingung. Yeah. I agree about that. But. Tuhan marah bohong. Saya di atas mimbar. Saya khusus di Wall Street. Dua kali gak ada yang masuk. Lu bayangin udah bayar. Ampe 50 juta. Kenapa gak masuk? Ngobrol sama komputer. Kan bingung. Mana gurunya gitu? Kalau jadi gue bilang. Wow. Ke Jepang. Manggung di Jepang. Ampe penuh tempatnya. Disuruh ngomong. Ditanyain sama orang Jepangnya. Pakai bahasa Jepang. Gue. Hah? Arigato sir. Mungkin dia ngomong apa ya. Gue bilang arigato. Tapi gue gak tau. Nikmatin aja. Nah ini besok ke Israel Pak Gem. Orang bilang. Ngol. Kenapa lu gak pernah ke Israel? Karena saya dilarang orang tua. Mami mongol bilang. Mau ngapain ke Israel? Kita gak ada saudara disana. Udah begitu Tuhan Yesus. Bunda Maria semua udah gak ada. Simon Petrus udah mati. Herodes udah mati. Yang paling muda Timotius juga udah mati. Apalagi neneknya. Iya kan? Apalagi sampai Epidipus. Sampai yang jatuh dari jendela. Di saat Paulus Khotbah. Itu. Siapa? Nah tuh. Itu kalau saatnya. Ibu Ida Dayak ada. Mungkin boleh berurut. Dan dia jatuh. Ya kan pasti. Pempatah pinggangnya. Berdosa. Saya gak pernah ke Israel. Baru besok bulan November mau ke Israel. Tapi saya bilang sama pihak penyelenggaranya. Gak akan pernah ada baptisan di sungai Yordan. Gak akan ada pemberkatan nikah di Kanah. Gak ada yang diundang soalnya. Ini pemberkatan nikahnya di kampung aja. Di Indonesia ada yang datang. Ngucapin semoga berbahagia. Lah kalau disana dipake bahasa Inggris. Happy nice to meet you. Jadi jaga hatinya teman-teman. Kalau perlu bagaimana cara jaga hati? Nonton stand up. Karena dengan Anda tertawa everything good. Ya kan? Baru yang kedua apa yang harus Anda lakukan? Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikarniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Roma 12 ayatnya apa yang Tuhan suruh? Kendalikan pikiranmu. Amsal suruh jaga hati. Roma suruh kendalikan pikiran. Jadi pikiran kita itu harus dikendalikan. Tidak usah pikir yang ribet pak di pohon beringin itu ada kuntilanak. Tidak usah. Kalaupun ada. Ngapain ribet datengin pohonnya? Bilang turun. Terus ingetin sama kuntilanaknya. Lu cewek say. Ngapain nangkring? Lu main bekel kayak apa gitu. Lompat tali cewek nangkring. Lu gak turun gue bakar nih pohon lu gitu kan. Kenapa kita harus ketakutan? Suster ngesot kita takut orang. Dia cacat. Lah suster ngesot kan ngesot pak. Dia ngejar kita bagaimana caranya. Jangankan kita lari jalan cepat aja dia yang capek pak. Jangan buru-buru pak. Capek. Dan gak mungkinlah suster ngesot bisa sampai ke komplek GBI Ekklesia ini. Dia beset pak hanya. Jadi kendalikan pikiran kita. Gak usah stress. Ini dolar segini-segini. Gak usah. Kita duitnya rupiah. Ngapain mikirin dolar? Bagaimana caranya biar aman? Saving money. Bikin kayak amaknya Mongol. Amak Mongol tuh ngajarin pak gem. Beli emas yang beratnya hanya 5 gram, 5 gram, 5 gram. Emas yang 24 itu loh. Beli aja yang 5 gram. 5 gram, 5 gram. Lu taruh di kaleng kongguan. Amak Mongol ngajarin begitu. Saya punya no. Ampih udah 800 biji. Karena setiap kali lihat, setiap minggu gue beli dua. Gue beli dua. Gue makan kongguannya setengah. Gue taruh emasnya ke dalam. Yang nyolong rumah kan pasti nyarinya lemari. Dan dia gak tau sebelah pala gue, pala bantal tuh. Ada kongguan. Pastinya ah maka ada nenek-nenek. Ada di dalam emas. Ya gue buka. Potong ya. Jangan masukin Youtube ya yang ini. Jadi baka beli aja. Jadi di saat nanti ekonomi kraps kita ada emasnya. Karena emas itu akan tetap di saat ekonomi transisi. Emas itu akan menjadi alat jual beli yang lebih mahal daripada yang uang. Begitu bro. Jangan beli emas perhiasan. Lu beli emas perhiasan kayak begini. Datang ke Bengkulu dibilangnya perak. Kemarin Mongol kan kecurup. Pake aksesoris begini. Enci yang ngomong. Mas Mongol itu kenapa beli begituan? Kan artis mahal. Itu perak mas di krum. Kok perak sih? Mas ini yang emas beneran. Emas 24. Gue bilang, oh iya bener juga di dia ya. Cuman permasalahannya kan emas 24 katanya kan gampang putus. Bener gak ya? Gue sih belum pernah gigit. Yang udah pernah gigit tolong ituin. Terus jadi apa Tuhan bilang? Kendalikan pikiran. Gak usah ribet mikir. Gak usah aduh, aduh ini, aduh itu, aduh ini. Aduh nanti kedatangan Tuhan bagaimana? Udah masih lama. Masih lama. Kesudahan zaman masih lama. Injil belum seluruh dunia menerima. Jadi kalau bilang, ah kedatangan Tuhan makin dekat Mongol. Udah tinggal dua langkah lagi. Siapa yang ngelangkain? Masih lama. Kalau bicara gunung meletus, Pompei lebih gila meletusnya. Danau Toba tuh tajia danau kadang-kadang letusan gunung. Enggak dateng-dateng. Belum karena masih ada satu yang belum sempurna. Injil belum diterima di semua orang. Karena kabar baik itu harus diterima, baru dia dateng. Jadi jangan ketakutan dulu dengan, ah ada lembu sapi merah. Ya bisa jadi one text. Kalaupun ada, juga tetap percuma. Satu ini belum sempurna, gak akan muncul. Karena sekarang makin banyak orang ngitung-ngitung. Akan datang 2027 katanya. Tribulasi pertama. Oh iya loh Tuhan Yesus. Sibuk sama tribulasi. Gak lihat tetangga yang udah kemiskinannya diambang batas. Lu ngitung-ngitung, bukannya bantuin orang. Karena kasih itu harus ditebar. Bukan disimpen. Kayak begitu kita ketakutan. Darah Yesus berkuasa. Ya Allah Bapak di sorga. Kalau gereja setan kenapa harus ada? Karena wahyu yang ngomong. Wahyu 2 ayat 9, wahyu 3 ayat 9. Di tengah-tengah kamu akan ada jemaah iblis. Kalau bahasa Inggrisnya sinagoga of satanas. Jadi santai. Mau ada mereka ini biarin aja. Dengan adanya mereka berarti membuktikan iman kita kepada Kristus sempurna. Karena kita gak terpengaruh sama mereka. Dibiarin aja. Ada lagi tuh makin parah tuh yang rohaninya di atas ambang. Kayaknya Pak Gembala sama Bukumbala kalah sama mereka nih. Termasuk Mongol kalah jauh sama mereka. Udah gak mau pakai sampo yang dijual di mal. Karena katanya ada barcode. Itu berhubungan dengan satanik Pak Mongol. Nah lu pakai santan kelapa. Tapi lu petik sendiri kalau belinya di hyper tetap ada barcode-nya. Ribet amat sih sama makanan. Gak ada di mal sampo haleluya. Gak ada sabun merek glory. Gak ada. Ribet amat. Pakai-pakai aja ya. Yang penting kita tahu kok cuma buat badani. Kan gak mempengaruhi hati. Iya kan? Jangan takut gemuk. Ini kadang-kadang suka stres gue sama dokter-dokter Gisi. Hati-hati Pak. Jaga obesitas. Ya Allah. Kurus juga mati. Iya kan? Ada loh. Maksudnya gini. Kita laki-laki yang buncit. Perempuan yang buncit. Itu lambang engkau diberkati Tuhan. Karena buncit itu lambang kemapanan. Alkitab juga yang bilang sebab engkau kan mengembang. Berarti ngembang itu kayak roti. Jadi buncit. Tapi kan gak mungkin kalau buncit diberkati. Yuk kita ke agama Buddha. Caisen. Ndut. Dewa. Berkat duit. Jadi dengan orang buncit orang berduit. Iya kan? Kenapa? Karena orang buncit diajak makan dimanapun diterima. Tapi kalau six pack. Kalorinya dihitung belum lagi harganya. Iya kan? Kalau kita yang buncit hantem. Dimana aja jadi. Yang penting ada duitnya. Iya kan? Ribet loh. Jadi Pak Mongol. Kalau kita mengendalikan pikiran. Berarti kita gak boleh mikir dong. Siapa yang bilang. Boleh mikir. Buka Filipi 4 ayat 8. Boleh berpikir. Yang disuruh Tuhan kan kendalikan pikiranmu. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Tapi apa? Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang adil. Semua yang manis. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tuh cuman disuruh mikirin yang ini Pak. Yang manis. Yang mulia. Yang sedap didengar. Ngapain mikirin yang lain. Pikirkan yang manis. Besok anda mau nyalon jadi anggota DPR RI. Atau DPR di Jakarta. Atau Tangerang. Pikirkan yang manis. Kalau Tuhan izin dengan aku jadi anggota legislatif. Pasti Tuhan akan jadi. Ya kan? Ngapain harus mikir. Berarti gue harus ngasih 200, 200, 200. Stroke di usia dini. Tau-tau gak jadi. Yang bikin gue sakit hati. Banyak tuh di gereja kalau lagi penyembahan. Gak mau nyanyi. Lo cuman diem aja. Banyak banget di gereja. Giliran struk. Baru mau nyanyi. Yang tadinya gue pengen nyembah. Jadi gak nyembah. Loh gue kata. Hei teman-teman. Di saat engkau sehat. Senangkan hati Tuhan. Tuhan gak minta duitmu. Karena dia yang ciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya ingin engkau mengembalikan. Jadi bukan minta. Perpuluhan itu konsep mengembalikan. Saya pak mohon maaf. Saya manggung semalam di Surabaya. Di Regan Tris Hotel. Saya dapat bayaran karena itu turnya Mongol. Saya dibayar 10 juta. Acara belum selesai. Gue udah transfer perpuluhannya sejuta. Orangnya kenapa gak dikumpul ngol. Kalau dikumpul gak jadi perpuluhannya. Udah ilang duitnya. Jadi saya melakukan apa yang Esther lakukan. Di saat Ahasyaweros memberi harta kepada dirinya. Malam itu juga dia titip lewat Mordekai. Dan apa yang Mordekai lakukan. Dibawa ke rumah Tuhan. Jadi anda yang hari ini diberkati Tuhan. Mungkin cuma 500 ribu dapetnya. Anda kasih 50 ribu ke gereja. Anda masih akan bersuka cita. Kenapa? Karena 450-nya masih di tangan. Gak akan keberatan. Jadi bukan soal oh itu masa lalu itu udah perjanjian lama. Ingat. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dua kitab yang tidak bisa dipisah. Mereka ini lama dan baru ini kesempurnaan. Terus lu mau ngambil ini yang satu gak diambil. Berarti lu bodoh. Oh tapi kan Pak Mongol saya gak bawa ke gereja Pak. Saya langsung aja ke ibu-ibu janda. Gatel. Perpuluhan ke ibu janda. Gatel lu Bapak bukan perpuluhan. Bertobat. Pelepasan lagi kalau perlu. Bawa ke rumah Tuhan. Kenapa ke rumah Tuhan? Rumah Tuhan punya kegiatan diakonia. Biarkanlah gereja yang ngasih ke ibu janda bukan lu. Masih perpuluhannya gue Senayan Siti. Dan mau gue pelasan loh bioskopnya masih 2-1. Eh udah X-X-1 ya. Saya di Menado. Pas mau ke Sangir kan. Eh Mongol. Kalian hari itu orang ada bauni di Menado. Ada bauni dimana oma? Di bioskop kali-kali satu. Kali-kali satu. Mongol mau pingsan ketawa lu. Kali-kali. Di kampung Mongol X-X-1 disebutnya kali-kali satu. Yang paling gila Pak Gem. ASEAN Games kemarin ada temen Mongol saudara Mongol dari Sangir ke Jakarta buat melakukan. Apa namanya? Timpen. Apa? Timpen. Apa namanya? Bukan timpenilai. Kayak itu loh. Ngeliatin kegiatan itu. Terus nanti kalau olahraga ini boleh dijadikan sebagai salah satu olahraga unggulan di daerah gitu. Dateng. Terus Mongol jemput di bandara. Tiba jam 11. Ya Kim, jam 2 kan. Ya Cece. Udah selesai sekolah minggu ya. Jangan dimarahin. Kunci kerajaan surga mereka yang megang. Udah baca belum alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus ngelarang anak kecil. Tuhan bilang apa? Enggak boleh. Dia megang kunci dia. Ini kalau dia hilang-hilang gak masuk mamanya. Jadi mengurut nyampe di hotel Atlet Senturi. Bintang 5 tuh. Karena artis yang harusnya jam 2 jam 11 jadi mereka masuk. Gue bilang ini kartu masuk Jo. Mandi. Biar kita mau traktir makan di Ancol. Oke. Mongol tungguin pagam di lobi. Di setengah jam ini kenapa belum turun-turun gitu kan. Udah sejam gak turun-turun. Mongol susul ke kamar. Gue ketuk. Dibuka. Hih. Tiapa belum mandi? Mati Lampu. Di kartunya dimana? Pak. Di sanger. Hotel masuk pencet nyala. Jadi mereka berdua pikir sama. Nyampe di kamar pencet tek 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 mati lampu. Yang mereka baru lakuin apa? Nunggu. Karena yang satu bilang. Toran 2 Kak baru habis pada daftar. Mungkin baru sebetul tuh lampu. Jadi mereka berdua di hotel yang gak ada lubang angin. Keringet. Gue mau ketawa dosa. Gue gak mau ketawa lucu. Gue bilang ya Allah Bapak di surga. Itulah ya perkembangan zaman yang telat. Lu bayangin. Kartu putih gak ditaruh. Terus mereka berdua bilang mati lampu. Gue bilang ya Allah ternyata bukan cuman gue. Udah. Udah ya. Udah jam 12. Ya. Udah lebih dari 40 menit. Baru yang terakhir. Jaga hati. Kendalikan pikiran. Dan yang paling terakhir. Amsal 19. Ayat 2. Ini ayat terakhir. Teman-teman pemain musik, singers, dan soul leader udah boleh siap-siap. Amsal 19. Ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tanpa pengetahuan. Kerajinan pun tidak baik. Dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jagalah hatimu. Kendalikanlah pikiranmu. Dan janganlah tergesa-gesa. Jadi menghadapi hidup. Ikuti waktunya Tuhan. Karena kalau waktu Tuhan selalu baik dan sempurna. Amin. Iya tuh. Jangan pingin ngotot. Ngebet banget. Sangan. Ketergesa-gesahan. Menurut Alkitab akan membuat engkau salah langkah. Amin. Sekarang mungkin anda belum bagian dari gereja eklesia. Jangan tergesa-gesa. Bagaimana saya mau langsung jadi jemaat? Tanya hatimu. Atau lihat datang ibadah. Kalau anda merasa nyaman di gereja ini. Jadilah bagian dari gereja GB eklesia. Gereja anda tidak butuh uang anda. Gereja anda butuh kehadiran anda. Karena kalau anda hadir. Berarti anda bagian dari gereja ini. Berkah Tuhan akan selalu melimpa. Kepada orang-orang yang selalu berhadap kepada Tuhan. Jangan lihat yang lain-lain. Oh di gereja sana Pak Bungol. Ada orang sakit gigi disembuhkan. Di gerejamu pun juga akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena semua gereja menyembah Tuhan yang sama. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan. Di gereja sana ada orang sakit gigi Pak sembuh. Terus anda pindah. Jangan. Karena kalau anda sakit ada alasannya kenapa anda sakit. Dan anda akan disembuhkan Tuhan. Ada maksud Tuhan terjadi dalam hidup anda. Jangan lihat. Oh tapi kan Kak Bungol enak ngomongnya kan Kak Bungol udah sukses. Tapi kan saya dulu pernah gak sukses. Nah saya sharing kan kenapa saya bisa bertahan. Karena tiga hal ini. Saya gak punya dendam sama siapapun. Saya mengendalikan pikiran saya sampai hari ini saya mengharamkan seks. Artis Pak mohon maaf. Saya bukan artis tipi. Saya artis panggung. Di saat kita manggung di daerah-daerah. Ada beberapa orang-orang nakal yang menawarkan perempuan untuk mijit. Udah bang, udah tenang bang. Udah kita bayar. Karena kalau saya deal 70 juta mereka yang 10 jutanya. Jadi mengambil 500 ribu mereka masih megang 9 juta setengah. Untuk satu cewek dikasih buat mijit Mongol. Enggak rugi mereka. Karena besok ada proyek lagi. Mereka dapet lagi. Sebelum mau tampil dia datang bang. Yang di lobby pakai baju biru. Ada jus alfokat. Itu buat mijit ya bang. Kita gak mikir kesitu. Kita menganggung. Oh itu ceweknya. Saya datangin ceweknya. Dek pulang aja. Hah kok pulang bang? Aku kan disuruh buat mijit. Udah dibayar bang. Udah gak apa-apa pulang. Lihat terus bang duitnya udah kepakai. Udah gak apa-apa itu berkat buat lu. Udah pulang aja. Bang makasih ya bang. Makasih banget ya bang. Orangnya lihat. Kok ceweknya disuruh pulang. Eh dia datang. Wah abang gak suka cewek. Ya cowok juga ada loh bang. Berdosa. Jujur. Dunia artis seperti itu terjadi. Tawaran buat. Apa ya? Ngerokok yang gede begitu. Apa namanya? Cerutu. Itu setiap minggu. Gue bilang tiap minggu gue pakai cerutu. Lesung pipit gue nambah tiga. Saya main film warisan Olga. Saya jadi kepala preman harus pakai cerutu. Saya bilang sama produsernya. Potong honor setengah. Yang penting ngerokoknya hilangin. Saya siap bayar harga. Karena saya gak mau ngerokok. Karena saya dulu perokok. 97 saya bertobat. Saya mengharamkan rokok. Sekarang saya main film harus jadi cerutu. Ngerokok ke cerutu. Balik lagi gue jadi perokok. Tapi kan Pak Mongol banyak jadi bencong. Nah yang ikutin gue jadi bencong. PA berarti gitu. Jadi teman-teman ada di kita. Mau tergesa-gesa atau tidak? Mau belajar bagaimana menjaga hati dan mengendalikan pikiran? Baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab sampai 18 kali selesai. Oleh sebab itu kenapa saya gak akan pernah pindah agama sampai hari ini. Karena saya sudah menemukan jawaban yang sejati dalam hidup saya. Tanpa perkenanan Kristus. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak yatim piato dari kecil. Tapi sekarang saya sukses. Berarti penyertaan Tuhan gak pernah lalai kepada mereka yang selalu berserah kepada Tuhan.